ini dari musisi ini nih terus 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 jadi 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 menurut gue ya Indonesia ini ya kayak contoh yang lagi belakangan lagi viral tuh si siapa Atta Alilintar sekeluarga oh gitu lah yang diklaim Naga Suara diklaim Naga Suara ya lo mau klaim-klaiman nggak masalah karena copyrightnya belum kuat gitu nggak jelas juga gitu jadi ya sah-sah aja menurut gue makanya tapi gue pada saat itu mengambil yang udah kelas internasional karena apa nggak mungkin kan orang yang di US ono dengerin lagu kita kan nggak mungkin karena saat itu berpikiran seperti itu ya kan yang tau kan sama-sama pendengar doang bukan band aslinya gitu jadi ya tapi nggak pernah nyampe dia kesana kan si maksudnya kayak band aslinya kayak wah ini intronya sama kayak gua gitu kayaknya sih mereka agak dengerin Ricky itu ya jadi bodoh aman juga ya aman aman jadi Gerard tidak mendengarkan cinta ingin bunuhku wow itu dia Ricky ya tapi kita gue belum nanya belum 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 sampe album berapa lu di The Massive? gue cuman sampe album pertama doang aku pertama doang abis itu album kedua lantas berubah bedanya gue gosip kenapa? 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 gue bilang kan kayak gue obang gue ulik album kedua nggak ikutan karena akhirnya banyak problem di dalem waktu itu mungkin belum setel kali ya? belum masih miskin nggak jauh-jauh musisi-musisi yang gue tanya kenapa dia cabut dari bandnya urusannya nggak jauh nggak jauh apalagi waktu itu oh iya belum di sini ya? masih jadi season player di yang lain ya? kan gue di sini 12 tahun masih 2007-2008 album kedua aja tuh 2010-an ya kali ya? iya betul oh iya masih jauh-jauh masih miskin lah pokoknya sekarang udah nggak dong? sekarang nggak sih kayaknya gue udah nggak miskin tapi kan akhirnya band Noodle lu sebesar itu sekarang? menyesal tidak? oh nggak nggak menyesal gua sama sekali nggak? karena masih sering ketemu oh main mah as a friend mah masih masih nggak pas salah ya? dan beberapa tahun kemarin tahun kemarin itu gue masih bantuin kemasif main di aduh gue lupa namanya daerah-daerah Jawa pinggiran sana gitu gue masih bantuin maksudnya masih bantuin mereka gitu cuma as a session player gitu kalau mereka booming sekarang maksudnya mereka udah naik sekarang ya terhasil dari pahainya mereka lah ya? iya maksudnya ya rejeki orang kan beda-beda kalau rejeki gua sekarang gua pantap gua udah naik gua disini sebetul pembuat heeey nggak gesal ya tidak, tidak ada penyesalan ya? nggak ada karena pasti ada hikmahnya dari semua yang udah lewatin ya ah luar biasa kita ganti sekarang Ricky Trashivi tadi gua mau ngomong Ricky X tuh masih tapi jangan tuh Ricky Trashivi yang jadi lebih enak karena ada X ya kan? kalau X kan udah mantan kayaknya nggak enak kalau mantan gua udah sama mantan nggak enak ya ntar ada cerita ini muncul ke part 2 lah ya hahaha kayaknya nggak bakal tulis lagu itu lah nggak akan nggak akan hah oke kalau gitu terimakasih Ricky, mas Ricky Trashivi yang dulu membuat Cinta Ini Bunuhku ternyanyiang di semua kepala orang Indonesia itu replay di semua radio itu amal jariah loh iya amal jariah cuy nempel terus karena kalau lu galau dengerin dia iya aduh kenapa Cinta Ini Bunuhku sih hahaha pancer tapi nggak apa-apa terimakasih Mas Diki sukses terus ditumbuh selalu karya-karyanya musik-musiknya dan juga sukses buat band-nya ya Sarah yang harusnya 17 April ini launching segala macem tapi tertutupnya gara-gara Corona dan itu dia interview singkat tadi ada Mas Apre Gua Gila Noran ada juga ada sepsi ngapain? hahaha barengan sama musik arrangernya TransTV kalau mau tau kesarian lu bisa liat Instagram atau apa segala macem di mana? Instagram gue Rikibord 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 boleh terus juga tau lu punya YouTube channel? ada ada sebenarnya sih ada YouTube channel gue ya sama Rikibord juga Rikibord juga aktif? aktif sampe sekarang apa isinya ada apa? ada ya biasanya cover-coveran cover-coveran kalau mau denger gue nyanyi ya buka YouTube gue eee Rikibord Rikibord alias sedikit TransTV kalau gitu kita pamitin lu dari TransVlog kali ini Mas Bre mau inframe? eee eee itu dia ya stay safe stay safe biar kita yang kerja di kantor kalian nantar ke CTV rumah eee betul itu dia kau hancur dan aku jangan sing boleh sih banget tak sadarkah kau telah menyakitiku lupa meyakinkan ini mabunuku 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 mabunuku